Intro Pemirsa, pasca terjadinya bencana kebakaran hebat yang menghanguskan sebanyak 3 unit rumah di Desa Kedai Siblah, Kecamatan Belangpidi, Kabupaten Aceh, Barat Daya. Pemerintah tempat melalui dina sosial menyalurkan bantuan, sembako untuk korban yang terdampak musibah kebakaran. Sebelumnya, pada minggu petang menjelang berbuka puasa, sebanyak 3 unit rumah warga hangus terbakar diduga akibat korsleting arus pendek. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran telah menghanguskan seluruh barang yang ada di dalam rumah dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasca musibah tersebut, pemerintah Aceh, Barat Daya melalui dina sosial mendatangi lokasi kejadian untuk menyeluruhkan sejumlah bantuan masa panik kepada korban yang terdampak kebakaran. Bantuan yang diberikan tersebut berupa beras, gula pasir, air mineral, minyak makan, ikan kaleng, biskuit, kain sarung, pakaian, dan mie instan. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, setidaknya dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pasca kebakaran. Harapan kita dengan bantuan rumah ini bisa membantu saudara-saudara kita yang dalam musibah ini, ujian ini, apalagi di pulau repotan ini, ujian yang luar biasa. Semoga saudara-saudara kita ini dapat. Kita dari dina sosial menunggu permohonan dari saudara-saudara kita, nanti baru kita sampaikan ke tim anggaran yang perlu kita usulkan tahun depan. Kalau tahun ini, kalau untuk bantuan rumah, tidak dianggarkan, kalau nanti seolah-olah kita menghasilkan permohonan, akan kita tidak lanjutkan dengan mengusulkan ke tim anggaran. Untuk tahun depan, dina sosial berjanji akan berupaya memberikan bantuan rumah dengan catatan para korban segera mengusulkan permohonan agar segera dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran. Dari Aceh Barat Daya, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.